Suka tengah dialami pasangan Dona Agnesia dan Darius Sinatria. Ayah dan Dona, Edwin Yosef Wayong, meninggal dunia pada hari Sabtu 30 September 2016 lalu. Di tengah rasa kehilangan orang yang sangat dicintainya, Dona dan Darius ternyata harus menghadapi cobaan baru ketika seseorang mengaku sebagai Darius, meminta sejumlah uang yang disebutnya untuk disumbangkan kepada korban bencana alam di Garut, Jawa Barat. Seorang teman Darius mengaku telah menjadi korban dari penipuan tersebut. Sejumlah uang telah ia transfer ke sebuah rekening yang ternyata bukan milik Darius. Saya baru landing, baru telefonan sama Dona, 15 menit kemudian personal asisten saya telpon. Pak, ada begini-begini-begini, whatsappin ya gitu, kasih tau apa sih isinya, sempatnya di whatsapp gitu, terus teman saya telefonan. Bro, ini, lo ngajak ini, apa namanya, buat korban Garut. Jangan cek aja di sosial media, di whatsapp yang sering saya pakai, yang update gitu kan. Ada nggak kan nggak ada gitu. Saya cuma waktu itu bikin, bikin apa namanya ya, ngucapin jelasan ke orang-orang yang cita pada korban Garut dan Bangir Garut dan Romsopi, juga di instagram, di twitter, tapi udah, nggak ada aksi apapun gitu, karena dalam posisi baru mulai syuting gitu, jadi saya nggak mungkin bagi waktu, bagi pikiran ke sana juga, dan saya yakin pasti udah banyak yang bertinggal juga gitu. Ada yang mendapatkan pesan atau apapun itu, ajakan untuk mengirimkan sejumlah dana ke sebuah rekening, apalagi yang bukan atas nama saya. Tolong jangan untuk diikuti gitu kan, menunjukkan saja, karena saya tidak pernah melakukannya. Apa namanya, mengajak orang untuk melakukan gerakan donasi seperti itu gitu. Jadi, jangan sampai nanti malah jadi korban penipuan gitu. Walaupun harapan saya, hal itu dilakukan benar-benar untuk membantu. Dia add itu, di-accept, dia nge-add gitu, terus tiba-tiba yang keluar foto saya. Jadi dia itu, waktu di SMS dia even nggak tahu bahwa itu saya gitu. Dia cuma pikirin siapa, mungkin anak-anak, apa namanya, teman-teman yang suka main bola, atau teman kantor, atau teman main yang mana gitu kan, dia nggak kepikiran, karena lagi sibuk juga hari itu dia. Terus, begitu dia set, langsung di-pink, di mana ketemuan dong, apa gitu. Dia sempat mikir sih, oh ini fotonya Darius, namanya Darius, tapi Darius kan lagi di Lombok, kok nggak cek ketemuan gitu. Ya, ya, bentar, gue udah lagi meeting gitu, terus di-pink-pink terus gitu. Sementara saya, bukan orang yang suka nge-pink orang gitu. Kalau di-send, dikirimin sesuatu, dan apa namanya, nggak dibaca, yaudah biarin dulu gitu kan, sampai dibaca, tunggu dibaca. Kalau besok ya belum dibaca lagi, mungkin kita WhatsApp lagi, atau telepon gitu kan, dan udah hampir 3 tahun nggak pake Blackberry Messenger gitu. Jadi, ya, aneh banget lah gitu, tapi nggak tahu kenapa. Terus dia denger kabar duka juga, makanya Dona meninggal, di-pink terus, disuruh transfer, ngitip apa, uang segala macem. Seolah-olah saya, bro, titip dulu, ntar gue ganti gitu. Langsung transfer ke rekening temen gue gitu. Jadi, itu ada nomor rekeningnya, salah satu bank, terus namanya juga bukan nama saya gitu, tapi dia tetap kirim, begitu selesai kirim baru mikir. Bener nggak ya? Terus nanya ke temen yang lain, baru konfirmasi. Nggak mungkin lah, dia nggak pake BBM gitu kan. Nggak lama nggak pake BBM gitu. Dan Darius kan nggak kayak gitu, nggak suka ngejar yang ngedonder gitu kan. Kalau nggak dibaca, ya udah dia cuek aja gitu. Paling besok telepon atau apa gitu. Masih dalam suasana duka, apalagi Darius dan Dona akan melakukan upacara kremasi bagi almarhum ayah Dona pada hari ini. Lalu menarungkan abu almarhum di Pulau Sepa. Masalah penipuan yang mengatasnamakan Darius, untuk sementara waktu belum dipedulikan. Namun Darius sudah berencara menindak lanjuti kasus ini, karena ia tak mau ada orang lain yang akan menjadi sasaran pelaku, seperti hanya sahabat Darius yang telah menjadi korban penipuan. Namun nanya, ya lumayan gitu, lumayan. Namun nanya, buat beraktir orang ulang tahun, lumayan. Beraktir teman-teman ulang tahun, lumayan gitu. Tapi ya, ya saya berharap nggak ada korban yang lain ya. Karena menurut saya sangat-sangat tidak bertanggung jawab mengatasnamakan nama saya pribadi gitu. Dan untuk orang banyak gitu kan, untuk korban bencana alam gitu ya, kalau disaburkan. Kalau nggak kan, teribu-ibu saja kayak abad orang gitu. Saya kemarin udah sempat telpon teman, bilang dia polisi, saya konsultasi lah ya. Saya tanya, ini kalau ada kejadian seperti ini, baiknya seperti apa gitu ya. Dia memberikan beberapa, apa namanya, masukan lah ya, opsi. Sekarang saya dalam posisi sedang menelusuri, berapa banyak sih yang udah masuk dalam, apa namanya, ajakan itu gitu ya. Dan kalau ternyata cukup banyak, ya mungkin hari Senin atau Selasa setelah, setelah, apa namanya, selesai segala urusan kremasi, baru nanti saya bikin laporan secara resmi. Karena kita punya data, apa namanya, nomor telepon yang dipakai untuk SMS, PIN BBM-nya, cuma sehingga setelah ditransfer dan dikasih tahu bukti transfernya, langsung nggak aktif gitu. Jadi langsung kayak di-nonaktifin gitu, di-block akunnya gitu. Jadi nggak bisa ditelusuri lagi, tapi ada nomor kening dan ada namanya gitu. Duka mendalam tengah dirasakan Dona Agnesia. Belum sempat setahun, Ibu Ndaya tercinta berpulang ke pangkuan Tuhan. Sabtu kemarin, Dona kembali kehilangan ayah Anda tercintanya, Edwin Yosef Wayong. Ayah Anda Dona meninggal akibat penyakit hipertiroid, penyakit yang telah dideritanya sejak 2014 yang lalu. Dona pun menjelaskan bahwa kepergian ayahnya menghadap Tuhan, dikarenakan sejak istrinya atau ibunda Dona meninggal, kondisi kesehatan ayahandanya terus menurun secara drastis. Dan hal itu ditandai dengan perubahan fisiknya, di mana semula ayahnya bisa berjalan dan berbicara, lama-kelamaan itu semua tak bisa dilakukannya. Bagi Dona, kondisi itu tentu saja membuat hati dan perasaannya bersedih. Dona benar-benar tak kuasa menghadapi kuasa Tuhan. Ayahandanya yang telah merawat dan membesarkannya hingga seperti ini, akhirnya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ayah saya kebetulan memang sejak 2014 ya, itu kena penyakit hipertiroid. Baru tahunya setelah 2012, karena berat badan beliau agak sedulu, waktu kita nikah itu gede banget gitu, kebesar, terus berat badannya turun-turun-turun, takutnya gula atau apa, tapi seperti cek darah bagus gitu, ternyata belakangan baru diketahui kena penyakit hipertiroid. Jadi itu yang bikin badannya turun. Dan semenjak memang setelah mama saya meninggal, Desember tahun lalu, kondisinya menurun terus gitu. Tadinya masih bisa jalan, masih bisa ngomong, terus akhirnya cuma bisa dikit-dikit lihat kita, maka kita tanya apa, nangis gitu kan. Terus akhirnya mulai komunikasinya susah bicara, komunikasinya lewat tulisan gitu, bapak saya tulis gitu. Sampai akhirnya tidak bisa nulis sama sekali, terus nggak bisa ngomong sama sekali, akhirnya nggak bisa jalan, sampai bulan Juli kemarin sempat masuk rumah sakit, karena pas kita pulang liburan itu nggak bisa makan. Nggak bisa ada makanan yang masuk, dan mulai kaku-kaku gitu. Tangannya sendi-sendinya, terus akhirnya di opnam, kita cek semua medical check up, itu semua organ tubuhnya masih berfungsi sangat baik. Masih bagus hasil MRI, hasil darah semua, darah tinggi nggak ada, darahnya normal, bulanya juga nggak gitu. Cuma memang terlihat setelah mama saya nggak ada itu, justru gejalanya lebih ke dimensia, gitu. Penyakit tua, psikisnya yang kena, jadi mungkin agak-agak depresi, gitu. Dan kita sempat konsultasi juga sama psikiater, ditutup itu, dan penyakitnya cuma hiperteroid aja, gitu. Berteru-teru ditinggal pergi selamanya oleh kedua orang tua, Dona tentu saja sangat kehilangan sosok ibunda, dan ayah anda tercintanya. Namun jika dibandingkan saat ibundanya meninggal, Dona yang kala itu mengaku sangat shock, kini mengaku jauh lebih siap, dan ikhlas melepas kepergian ayahandanya ke pangkuan Tuhan. Berbeda sih ya, waktu mama saya itu benar-benar shock, karena memang nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala sakit, benar-benar yang kita masih malam masih ngobrol, terus tidur paginya udah memang nggak ada. Ya, kalau ini memang ada sedikit apa ya bisa bilang, ya sedih pasti, tapi rasa lega, gitu, yang kita bisa nemenin papa sampai di detik terakhir hidupnya, gitu. Jadi benar-benar yang di rumah sakit itu cuma lihat angka di mesin, angkanya makin lama makin turun, makin kecil, makin kecil, makin kecil, gitu. Kita sempet doa sama-sama saya, sampai bisikin, Pak kita semua udah ada di sini, kalau papa mau pergi, kita semua udah ikhlas, gitu kan. Salam ya buat mama, saya sempet ngomong gitu, gitu. Jadi, walaupun bisikin itu saya lihat matanya makin lama, nutup sendiri, makin kecil, makin kecil, begitu terakhir benar-benar nutup sendiri, nutup, gitu. Terus dokternya datang, periksa segala macam, udah lama, terus terakhir masih pegang kakinya, masih anget kok, gitu kan. Masa lama, terus udah gak ada yang bu, gitu. Bukan hanya Dona yang sangat sedih karena kehilangan ayahandanya, Darius sebagai menantu juga tak kalah sedih mengetahui ayah mertuanya, sudah tak ada lagi di sisinya. Ya, sama ketika ibunda Dona meninggal dunia pada Desember 2015 lalu, Darius tengah berada di luar kota, karena sedang ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Inilah bentuk penyesalan Darius ranta-ranta ada di samping Dona, saat ayah mertuanya mengembuskan nafas terakhirnya. Sedih, ya, merasa bersalah juga karena dua kejadian berturut-turut, saya gak ada di rumah, gak bisa ada di samping Dona, tapi ya, mungkin itu juga udah jalannya. Paling gak, lebih cepat lah daripada sebelumnya. Sebelumnya lima hari baru bisa ketemu, ini masih bisa komunikasi, dan bisa langsung balik hari itu juga walaupun nyampainya malam. Ya, sekarang udah ada di rumah lebih tenang, Dona juga udah lebih tenang, anak-anak lebih tenang, ya. Kepergian selamanya ayah anda tercinta bagi Dona jelas memberi sebuah pembelajaran penting bersama Darius suaminya. Dona mengaku ingin sekali seperti ibunda dan ayah handanya yang benar-benar mampu menjaga janji suci penikahan mereka hingga ajal menjemput. Lepas dari sebuah hubungan pasti ada macam-macamnya, ada up and down, ada suka-duka gitu, tapi mereka benar-benar menjaga istilahnya janji suci pernikahan sampai mau memisahkan. Banyak proses yang dialamin, tapi yang saya lihat mama saya benar-benar silanya ngurusin sampai di hari terakhir itu kan lagi ngurusin papa saya bulak-balik masuk rumah sakit gitu. Jadi benar-benar sampai hari terakhirnya beliau masih ngurusin mama gitu, masih ngurusin ayah saya gitu, ngurusin papa. Itu buat kita ya banyak hal yang bisa dipelajarin gimana. Ya mungkin orang bilang ya dia kehilangan belahan jiwanya yang akhirnya juga gak tahan, gak lama kan, 10 bulan, belum setahun mama saya, papa saya udah gak ada gitu. Menurut rencana ayah anda dona akan dikremasi hari Senin besok di tempat kremasi yang sama dengan mendiang ibu da dona. Selain itu akan ada pula upacara penghormatan terakhir bagi ayah anda dona secara militer. Di oasis sama tempatnya dengan tempat mama waktu di kremasi, hari Senin jalan 1 siang, cuma memang ada misa tutup peti di sini jam setengah 10. Terus kebetulan tadi teman-teman papa saya dari AAK dulu kepolisian angkatan 68, waktu itu datang diri terus mereka nanya mau pakai upacara penghormatan gak, upacara penghormatan terakhir untuk papa saya gitu ya. Terus ya Darius bilang apa semua pikirnya gak apa-apa, maksudnya toh papa memang pernah tugas sebagai polisi gitu kan, dan kayaknya gak ada salahnya juga gitu, jadi mungkin hari Senin setelah tutup peti akan ada masalah penghormatan terakhir gitu. Jadi akhirnya diputusin, ya kebetulan mama juga tanggal 5 Desember kan 1 tahun, kita memang udah rencana mau kesana ya, jadi sambil nyekar mama sambil ngelarung abu papa aku gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pero açık videcity betulnya nanda uises dalam pet Åsak sedang ayam money! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.